Bocah asal Gampong Ulegonong, kecamatan Tangsepidi, Muhammad Sulh Suhil, 11 tahun tewas selesai tersengat arus listrik di perkebunan warga setempat pada minggu 27 Februari. Korban ditemukan warga Muhammad Jafar, 43 tahun pada Senin 28 Februari, sekitar pukul 6 pagi setelah sebelumnya dilakukan pencarian di berbagai lokasi. Bocah 11 tahun tersebut mulanya tak pulang selama satu hari. Ibu Korban Fauziah binti Ismail kemudian melaporkannya ke Kecik Gampong dan Mapo Seketangse. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Seremi News Indonesia ada Muhammad Nazar yang akan melaporkannya. Silahkan Nazar laporan Anda. Terima kasih Firda dan selamat siang Tribunas. Perlu kami laporkan bahwa kejadian seorang anak bernama Muhammad Suhil Warga Desa Unle Gunung, Kecamatan Tangsi, Kecamatan Tangsi, Kabupaten PDI Aceh ditemukan tidak bernyawa pada tanggal 27 Februari, sekitar pukul 6 pagi. Sekarang informasi yang kami dapatkan dari masyarakat dan sumber kepolisian bahwa anak Muhammad Suhil Naaz yang tewas tersengat jeratan kera yang telah dialiri aliran listrik itu saat sang anak mencari burung di kawasan kebun warga. Sang anak itu naik di atas pagar yang adanya jeratan tepung kabel yang telah dialirkan aliran listrik. sehingga kaki sebelah kiri tersengat dengan aliran listrik. Kemudian saat kejadian tersebut tidak ada masyarakat yang menyaksikan korban yang terpental ke tanah sehingga tidak ada pertolongan sehingga menyebabkan korban meninggal di lokasi kejadian. Kemudian korban baru ditemukan satu hari oleh M. Jafar, petani kebun yang kebetulan melintas di dekat TKP sehingga kejadian anak itu tewas sehingga M. Jafar melaporkan ke kepala desa setempat dan juga Kapolsek Tansi sehingga masyarakat dan anggota Kapolsek Tansi mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke Kukis Mas Tansi untuk dilakukan pisum sehingga hasil pisum ditemukan bahwa korban meninggal tewas karena tersengat aliran listrik. Kasus ini sudah ditangani pihak Pol Respedia bahkan berdasarkan keterangan dari kasat reskrim Pol Respedia Muhammad Ibtu Muhammad Rizal bahwa setelah memeriksa penjaga kubun bernama M. Yunus bahwa memang pemilik kebun memasang jeratan atau kabel listrik di pagar kebun untuk mengantisipasi serangan hama kera yang selama ini mengganggu petani kebun berdasarkan keterangan dari Kapolres dan dari kasat reskrim Pol Respedia Muhammad Rizal bahwa hampir semua petani di kebun itu memakai jeratan yang dialirkan aliran listrik untuk mencegah hama kera mengganggu tanaman. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan telah memeriksa saudara Muhammad Yunus sebagai penjaga kebun untuk diminta keterangan. Sejauh ini Muhammad Yunus masih dijadikan sebagai saksi. Kemudian pihak kasat reskrim Pol Respedia juga telah memeriksa minta keterangan dari keluarga korban. Begitu.